halo 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 guys welcome to channel ayatensia sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama atletan-atletan Mimin iklannya jangan di skip pojajan Mimin oke Mimin doubling aja ya guys truk tapi garis darah di tangan semakin mungkin karena mes mungkin karena meski racunnya tidak menyerang aku masih sangat merindukannya kayaknya gitu guys ini digendong tapi nggak bisa bergerak sama sekali nih guys mengapa begitu berat kata si yehan dalam hati guys dia megang erat batuk apa nama guys lepas kata yehan gitu tidak-tidak ini sayang kecilku ini berharga tidak boleh dilepaskan kata si wan-wan nih guys hei bukankah Mimin sekolah itu ada di tempat siang lien mengapa sekarang berada di tangan pemimpin yang lain simu katanya geme tentu saja itu dicuri oleh pemimpin alian dicuri Yewangan kini bisa mencuri Barang dari yang lain Katanya gitu guys Selain itu kakek kesembilan Sudah melemparkan dirinya ke dalam pelukan Kamu menginginkannya Atau aku Hanya boleh milih salah satu Kata si Yehan nih guys Ingin kamu Kawan-kawan Ikut aku Tidak Kenapa Karena aku masih membutuhkannya Kamu masih perlu beri Kamu masih perlu beri aku ciuman Sebelum aku pergi bersamamu Kata si Yehanan gitu guys Pake muka meles banget Ingin dekat dengannya Ingin memilikinya Katanya gitu guys Jika Lord Arsura tidak tiba melancarkan Serangan Aku akan menemukan apapun Untuk menyelamatkan Sister Sven Katanya gitu guys Kasih biduk nih Ceritanya Terus di cium dah tuh Untuk keningnya Masih Lord Arsura Lord Arsura Mencium Sister Feng Katanya gitu Dan Lord Arsura lah Yang berinisiatif Untuk mencium Bukan saudari Feng Yang memasakkan ciuman itu Katanya gitu guys Sudah Asal-asalan aja Ayo kita mulai lagi Tunggu sebentar Oke Oke Pemimpinmu akan Pemimpinmu Aku akan membalikannya Kepadamu besok Tidak perlu Bawa kuah kembali Kata si Manon Dia emang keman Malah Gak pengen dikembaliin Beluk erat Dibuk pergi Dibuk pergi Dibuk pergi Seperti ini Katanya gitu Baiklah Kalian boleh Kembali dulu Pemimpin kalian Kami akan Kembalikannya besok Sungguh dosa Dia kabur Begitu saja Dan meninggalkan Aku Untuk membereskan Kekacauan itu Namun Rancur Pada Sister Feng Racun Pada pemimpinmu Akan baik-baik aja Besok Kayaknya gitu guys Kaget dong Biduk sama Superstar Pastinya Apakah Sister Feng Akan baik-baik saja Besok Apa masuknya ini Katanya gitu guys Mungkinkah Itukah yang aku Itukah yang aku Paham Maksudnya Aku merasa sangat nyaman Selama aku tetap Di sisinya Ketika gitu guys Jiwa yang hampir keluar Dari tubuh Saya akan kembali Kemana kita akan pergi Oke guys Thanks for waiting Jangan lupa di subscribe Like and comment See you Bye-bye